5 Aspek Yang Harus Diperbaiki Timnas Indonesia Untuk Menang Lawan Cina Timnas Indonesia baru saja berdua lawan Timnas Bahrain di match day 3 Group C Ronde Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu digelar di Bahrain National Stadium Rifa pada Kamis 10 Oktober 2024. Timnas Indonesia nyaris menang di pertandingan itu. Namun karena keputusan Wasitahmed Abu Bakar Alkaf yang kontroversial, Bahrain bisa menahan imbang pasukan Sinteyong dengan skor 2-2. Setelah laga tersebut, Timnas Indonesia akan berlagak di kandang Cina. Jeijes dan kawan-kawan berharap untuk bisa memetik 3 poin di laga tersebut. Berikut beberapa aspek yang harus dibenahi Indonesia agar bisa menang atas Cina. Yang pertama, berkelit dari pressing musuh. Di babak pertama, Timnas Indonesia kerap gagal membangun serangan dari belakang. Pasalnya, mereka kewalahan menghadapi pressing lawan yang agresif. Bola kerap terpaksa harus dikembalikan ke belakang. Sulit bagi pemain Indonesia untuk membuat bola melewati lini tengah dan hal ini sempat membuat Jeijes frustasi. Pada akhirnya, Indonesia memang bisa keluar dari pressing Bahrain meski butuh waktu. Mereka juga bisa mencetak 2 gol, namun ini menjadi catatan penting. Indonesia wajib mengasah cara mereka untuk bisa berkelit atau keluar dari pressing lawan yang agresif sampai ke depan. 2. Timing Pelanggaran atau Fold Di pertandingan lawan Bahrain, banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh pemain di Indonesia. Beberapa di antaranya memang tak layak disebut pelanggaran karena faktor wasitah meda bubakar Alkaf yang terlalu gampang meniup meluit ketika pemain Bahrain terjatuh usai berbenturan dengan skuad Garuda. Namun ada beberapa pelanggaran yang patut diperhatikan. Pasalnya, pelanggaran-pelanggaran itu tak perlu dilakukan. Bahkan sampai ada yang berbuah kartu kuning. Contohnya, kartu kuning yang didapat Ragnar Orlat Mangun ketika mencoba merebut bola dari Kapten Bahrain. 3. Defensive Set Piece Timnas Indonesia kebawulan dua kali saat melawan Bahrain. Yang pertama, dari tenangan bebas, gol pertama ini memang gol kelas dunia dan akan sulit dicegah oleh keeper manapun. Sebab bola menunggi tiba-tiba saat mendekati gawang. Namun, peluang lawan untuk bisa mencetak gol dari situasi itu bisa direduksi. Caranya, dengan mencoba tidak melakukan pelanggaran di sekitar area kotak penalti kecuali sangat terpaksa. Sementara itu, gol kedua berasal dari sepak pojok. Bola dari sisi kiri gawang disambut tandukan di tengah kotak penalti dan mengarah ke tiang jauh. Di sana ternyata ada dua pemain sekaligus yang berdiri dalam posisi bebas tak terkawal. Squad Garuda harus diasah dalam situasi ini agar kesalahan serupa tidak terulang. 4. Harus Fokus Di pertandingan tersebut, Ahmed Abubakar Alkap menambah Mas Anjuri Time secara independen selama 3 menit. Hal itu akhirnya membuat beberapa pemain tampaknya gagal fokus sampai di detik terakhir. Contohnya ketika Bahrain mendapat sepak pojok berujung terciptanya gol kedua kegawang Indonesia. Saat itu, jelas terlihat pemain merah putih ralai mengawal pemain lawan. Tak cuma satu, tapi dua pemain sekaligus. Mereka bisa dibiarkan berdiri di tiang jauh tanpa ada pengawalan. Sempat ada satu pemain yang membayangi pergerakan Mohamed Marhun. Namun pemain itu tak mengikuti Marhun sampai tuntas. Yang lebih miris lagi adalah pemain nomor 9 Bahrain dibiarkan bebas sendirian. Ia berdiri tanpa dikawal satupun pemain sejak sebelum sepak pojok dieksekusi. Dan yang kelima, Counter Attack Timnas Indonesia sempat mendapat tekanan bertubi-tubi di masa Injuri Time. Namun mereka sempat mendapatkan semelakukan serangan balik setelah sepak pojok Bahrain gagal. Saat itu, Witan Sulaiman mendapat umpan dari Nathan Coaon. Ia kemudian membawa bola mendekati kotak penalti. Di sisi kanan ada Marcelino Ferdinand. Di antara keduanya, cuma ada satu pemain lawan yang mencoba memberikan adangan. Sebuah situasi yang menguntungkan. Sayangnya peluang itu terbuang sia-sia. Sebab umpan Witan bisa dipotong baik lawan. Indonesia harus mengasah serangan baliknya karena skema seperti ini bisa membantu mereka mengakhiri perlawanan tim lawan.